Sweden kembali terapkan siswa menulis tangan Sweden memiliki terobosan yang tak populer Jika banyak negara gencar melakukan hilirisasi teknologi pada semua lini kehidupan negara di Eropa Utara itu justru memilih pemperlambat digitalisasi khususnya dalam bidang pendidikan Memasuki tahun ajaran baru, para pengajar mulai memperkuat mempelajar berbasis manual yang mengajak anak-anak untuk kembali membaca teks atau buku cetak dan belajar menulis tangan memperbajak latihan motorik halus dan kasar secara menyenangkan Anak-anak juga diajak untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan bertanya langsung dengan para guru Seperti dilaksan dari Independent UK pada selasa 12 September dikutip media Indonesia Salah satu negara Skandinavia itu telah mengumumkan penghendian terhadap penggunaan gawai di dalam pembelajaran secara khusus berlaku untuk siswa berusia 6 tahun ke bawah Mulai tahun ajaran 2023 hingga 2024 Meskipun metode yang oleh sebagian besar masyarakat global dianggap jadul ini Tetapi bagi Sweden dianggap mampu membakali manusia modern kemampuan literasi yang kuat Hal itu didasari pada berbagai riset yang ditemukan oleh para pakar dan ilmuwan pendidikan Menteri Sekolah Sweden Lota Ed Holhelm mengatakan lebih banyak dampak buruk bagi penggunaan teknologi secara menyeluruh bagi anak-anak Murid-murid Sweden membutuhkan lebih banyak buku pelajaran secara fisik untuk pembelajaran siswa Sweden selama ini telah mengakrapal murid-murid paut dengan gawai elektronik terutama sabak Mereka terbiasa bermain games pendidikan dengan gawai Di tingkat lebih atas, murid-murid sekolah terbiasa menggunakan internet secara independen Untuk mengumpulkan informasi dan menyelesaikan tugas sekolah Jadi menurutmu bagaimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!